Anda kembali bersama kami pemirsa China di jadwal karena akan meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 12 pada kamis 17 Juni 2021 di Jiguan, Provinsi Gansu Barat Laut. Rencananya China akan mengirimkan 3 orang keluar angkasa dalam misi awak pertamanya dalam hampir 5 tahun. China akan mengirimkan 3 orang keluar angkasa dalam misi awak pertamanya dalam hampir 5 tahun. Astronaut tertua di negeri itu pun akan pergi keluar angkasa sebagai bagian dari rencana ambisius untuk menyelesaikan stasiun luar angkasa pada akhir tahun depan. Asisten Direktur Badan Antariksa Berawak China, Ji Kiming, mengatakan kepada wartawan bahwa para astronot tersebut adalah Ni Hai Seng, perusia 56 tahun, Liu Boming 54 tahun, dan Tang Hongbo 45 tahun. Misi Senzo 12 akan dipimpin oleh Ni dan akan menjadi perjalanan luar angkasa ketiganya setelah misi Senzo 5 pada tahun 2003 dan misi Senzo 10 pada tahun 2013. Ini juga akan menjadi misi kedua bagi Liu ke luar angkasa dan yang pertama bagi Tang. China memulai pembangunan stasiun ruang angkasa tahun ini dengan peluncuran Tianhe model pertama dan terbesar dari tiga stasiun yang ada pada akhir April lalu. Dari Jukuan, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.